Seserahannya, ini yang dari Bilarga Dede itu Ada beberapa barang yang bisa dipakai Eh, biasa dipakai di Dede, mungkin ada tas Kalau perempuan ya, mungkin ada piasan-piasan ya Lalu mungkin ada periasan Tapi yang pastinya seserahan kemarin itu Kalau dari Kak Bilar sendiri Kalau S.T. yang pastinya sering diwakil Lalu ada sekitar berapa barang kotak? Ya ada beberapa sih Jumlahnya? Jumlahnya kurang memahamin Cuman ada beberapa sih Contoh kecilnya kayak tas Mungkin sebaliknya dari Dede ada sepatu ya Yang bisa dipakai lah Dan beberapa barang yang lain Itu aja sih Sungguh Bang Arroa, siap Kemarin saling tau seserahnya apa aja sih? Seserahannya, ini yang dari Bilarga Dede itu, ada beberapa barang yang bisa dipakai, eh biasa dipakai di Dede, mungkin ada tas, kalau perempuan ya, mungkin ada fiasan-fiasan ya, lalu mungkin ada perihasan, tapi yang pastinya seserahan kemarin itu, kalau dari Kak Bilar sendiri, kalau S.T. yang pastinya yang sering diwakil. Ada sekitar berapa barang kotaknya? Ya ada beberapa sih, jumlahnya? Jumlahnya kurang memahamin, cuma ada beberapa sih, contoh kecilnya kayak tas, mungkin sebaliknya dari Dede ada sepatu ya, yang bisa dipakai lah, dan beberapa barang yang lain, itu aja sih. Ada emas juga? Mas, kemarin kan emang ada, cuman kalau untuk yang lain-lain, ya pokoknya ada beberapa sih kemarin, cuman yang terlihat pastinya khas patut. Ada yang spesial tadi. Pasti ada mereka lah yang tahu. Pasti dalam suatu acara serasahat itu ya, siapapun dia, ya pasti ada sesuatu yang sangat berharga dan berarti, ya cukup mereka yang tahu. Terus kalau kita ngebahas tentang anak-anak yang di bawah Lestri itu, kecil itu anak siapa bang? Kalau yang kecil, yang besar itu ada sasya ya, panggilnya sasya, itu ada anaknya KTP, itu AN-nya kita, artist manajernya kita, dari KTP sih, sasya itu. Yang besar. Cuman kalau yang kecil saya nggak begitu memahami. Bang, melihat acara kemarin begitu mewah bang? Gimana? Ya, acara begitu mewah ya. Mewah usahatnya. Alhamdulillah. Seneng lah. Semuanya dikonsep sesuai apa yang mereka ingin, artinya dari kakak dan Bilar sendiri. Eh, dari Bilar sama Dede ya. Artinya ya, ya mereka emang, ya luar biasa konsepnya. Bagus kan? Bagus. Alhamdulillah bagus. Apasih, menyangka nggak nih acara kemarin sampai hampir jutaan viewer yang melihat, menonton di acara itu? Menyangka nggak sampai meledak seperti itu acara itu? Ya, nyangka nggak menyangka sih. Tapi yang pastinya seneng lah, maksudnya antusias masyarakat yang support kakak sama Dede itu benar-benar ya luar biasa. Ya, tentunya dengan kemarin tayang kemarin ya. Maksudnya tayang di salah satu stasiun TV, dan penontonnya luar biasa ya itu rejeki. Rejeki kalau buat saya pribadi itu rejeki. Karena kan banyak yang sayang juga dengan mereka. Jadi ya bahagialah. Rejeki kebahagia. Bonus. Memang banyak yang melihat dan menonton di audisi. Bang Arie sendiri pulang dari Bandung kapan, Bang? Kemarin. Kemarin. Ya, kemarin. Hahaha. Satu malam baru di rumah. Istri saya juga tinggal karena bahasa jatuh. Repot saya juga fokus dengan keluarga Dede dan Dede. Keluarga kakak juga yang fokus di acara lah. Dede sendiri cuti sampai kapan, Bang? Atau memang udah ngambil job lagi? Ya, masih ada beberapa kerjaan sih. Cuman. Apa ya. Ya, rehat dulu lah. Istirahat dulu. Karena kan memang. Kemarin. Beberapa sebelum. Ini kan kita juga sifat. Istirahat dulu ya. Maksudnya memang biar fokus di acaranya. Tapi insya Allah beberapa hari ke depan. Nanti juga ada karya. Nanti juga mesti ada juri ya. Artinya, kemarin kan dibilang. Acara lamaran itu Dede sendiri yang mempersiapkan acara itu ya. Apakah tadi tau kan? Tau gak sih? Ya, memang mereka yang muncul. Mereka berdua kakak sama Dede. Maksudnya Lesti dan Mila. Mereka memang. Luar biasa lah. Mereka pengen sesuai apa yang mereka inginkan. Berarti itu impian bener-bener ya Bang? Oh ya pasti ya. Dari semua host. Apa? Hostom. Semua keluarga semua dan dekorasi. Betul. Mereka cuma ada beberapa teman-teman yang support itu aja. Kalau dari ini sih pasti ya. Dari keinginan mereka. Mereka berdua. Mereka berdua. Mereka inginnya konsepnya seperti itu. Siapa yang nanti akan acara pernikahan? Presti juga yang... Kita lihat aja nanti seperti itu. Doain aja pokoknya yang terpenting sih Bang. Maksud saya buat teman-teman semua yang berdua acaranya. Mereka berjalan menang. Saya berjalan menang. Saya berjalan menang. Itu aja sih. Terus ada kabar Bang. Salah satu Sresen TV juga akan merayakan acara pengajian. Apa yang sendiri tau? Belum kalau itu sih. Belum. Ya nanti kalau pun ada pasti di-update. Cuman kalau saya pribadi sih memang belum di-update. Itu aja sih. Ya mungkin nanti kalau ada pun pasti di-update sama Dede. Ya manajemen itu aja sih. Ya doanya aja lah. Supaya lancar. Tapi acara kemarin Bang Aril benar-benar dikostumin sebagai keluarga ya Bang. Ya Alhamdulillah. Maksudnya ya sebagai family lah ya kan. Memang benar-benar. Ya udah. Saya juga ngaturin keluarga Dede. Maksudnya kan ada Bapak. Ya pokoknya keluarga besar kan. Saya terlibat juga di situ. Alhamdulillah. Yang abang tau kemarin itu di acar tersebut itu total artis berapa? Artis ya. Dari Guzman segala macem. Jumlah. Jumlah. Lumayan banyak. Pastinya lebih dari. Ya pasti lebih dari. Tiga puluhan mungkin ya. Kalau tidak salah. Begitu. Iya. Lebih. Ya Guzman sendiri ada berapa. Kan kelihatan. 17 ya. Dan yang perempuannya. Dari temen-temen Dede. Ya Guzman banyak. Perjawaban sendiri. Ambar nggak begitu memahamin. Saya kan fokus di ini. Fokus di keluarga. Jadi ya. Sebenernya bukan nggak memahamin ya. Lebih fokus ke keluarga aja. Karena kan. Ini acara yang benar-benar. Ya pengen berjalan dengan lancar. Jadi ya fokus. Dan kabarnya nanti akan nikah. Dan nanti akan ada saksinya dari anggota DPR. Bang Syot. Bang Syot. Itu benar nggak Pak? Doain aja. Maksudnya benar nggak ya? Doain terbaik sih pasti. Ya kita lihat nanti seperti apa. Ambar sendiri udah tahu tentang itu? Saya sendiri. Kita lihat aja nanti seperti apa. Doain aja siapapun saksinya. Yang terpenting ya itulah saya bilang berkali-kali. Mudah-mudahan acarnya berjalan dengan lancar. Iya. Pemirsa demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.